Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalau baca surat Al-Fatihah yang bagus, tidak usah bulu-bulu ya anak-anak Biar sama Allah, anak-anak itu ada dikaburkan dan anak-anak jadi anak yang suha-suha Amin ya Allah Bukurumulahi, kita bersama-sama anak-anak di rumah mengikuti Bukurum ya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا صراط المستقيم صراط الذين أن أمد عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب العالمين رب العالمين Berikutnya anak-anak, doa mau belajar. Yuk ulangan sekarang, buku guru mau baca, anak-anak juga mengikuti ya. Doa mau belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak, kita tunggu lagi sama Bumin kelas B1. Hari ini Bumin akan memberi pelajaran yang pertama, yaitu memhafal asma'ul musnah dari nomor 41 sampai 48. Guru baca-kannya, nanti anak-anak dihafalkan. Oke anak-anak? Bumin, buat. Bismillahirrohmanirrohim. Ya Jalil, Ya Karim, Ya Rokid, Ya Mujid, Ya Masih, Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Majid. Tulen lagi ya sama Bumin ya. Ya Jalil, Ya Karim, Ya Rokid, Ya Mujid, Ya Masih, Ya Masih, Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Mujid, Ya Majid. Sekarang dia awali dari pertama sampai 48. Lagi anak-anak kirinya cuma 41 sampai 48 dan nomor 1 dia bakal di rumah. Baiklah anak-anak, hari ini Bumin akan memberi pelajaran yang kedua. Nanti anak-anak lihat di LKS halaman 24. Buku guru bacakan dulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Hubungkan gambar kapal dengan pengemudinya. Lalu sebutkan profesi yang tampak pada gambar. Coba ini anak-anak ini namanya pelampung. Yang ini perahu. Yang ini kapal. Kalau kapal berarti yang mengembudikan namanya nahkoda. Tarik nanti ya. Seret. Nah, dan selanjutnya. Terima kasih anak-anak. Baiklah anak-anak, pelajaran yang ketiga. Yaitu nanti dilihat di LKS halaman 25. Buku guru bacakan dulu ya. Perhatikan gambar di bawah ini. Kemana tujuan mereka. Telusuri jalan menuju tujuannya masing-masing. Dengan cara menebalkan garis putus-putus. Kalau ini namanya perahu. Ini namanya kapal. Ini namanya perahu. Ini namanya sekibut. Nah, kalau perahu ini berhentinya di pelabuhan. Coba disambung ya dari sini. Sampai ke pelabuhan. Pelan-pelan. Coba pelan-pelan ya. Terus. 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 Sampai ke pelabuhan. Mana ya pelabuhannya. Terus. 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 Nah, sudah sampai. Begitu juga selanjutnya. Nanti dilanjutkan di rumah anak-anak ya. Kembali lagi. Bu guru peringatkan. Jangan lupa kalau mengerjakan baca bismillah dulu. Oke anak-anak. Anak-anak nanti nulisnya di buku garis. Ya. Ya, ini contohnya. Tulisannya. Ini. Silairohmanilohim. Nahkoda. Supir. Kapal. Laut. Nanti. Diloncati dua. Nulisnya sampai keba. Wah. Tulisannya yang bagus ya. Nggak usah buru-buru di nulisnya di rumah ya. Jangan lupa lagi. Habis baca bismillah selesai. Kalau sudah selesai baca Alhamdulillah. Oke anak-anak. Betul. Anak-anak kurang manis. Tadi buku guru sudah memberi pelajaran empat. Yang pertama yaitu menghafal asmaul husna. Dan nanti kalau sudah hafal jangan lupa kirim suara ke buku guru. Yang kedua yaitu tugas yang kedua di halaman LKS halaman 24. Kemudian LKS halaman 25. Yang ketiga empat yaitu menulis di buku garis ya anak-anak ya. Dengan tulisan yang sudah diberi contoh sama buku guru. Anak-anak kurang manis selamat mengerjakan. Buku guru doakan semoga anak-anak jadi anak soleh-soleha dan selalu semangat belajar. Oke anak-anak. Anak-anak yang manis. Hari ini buku guru sudah memberi pelajaran. Tadi diawali dengan baca umur Qur'an yaitu suratul fatihah. Berikutnya diakhiri dengan baca surat al-ansir. Baiklah anak-anak kita baca surat al-ansir. Sama-sama guru. Tangan diangkat ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-asr. Inna l-insan lafi khus'in illa. Illa الذina amanu wa aminu s-salifat. Wa aminu s-salifati wa tamasau bil hakki wa tamasau bisok. Doa keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Terima kasih anak-anak Guru doakan sekali lagi Mudah-mudahan anak-anak jadi anak soleh-soleh Terima kasih anak-anak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh